selamat pagi teman-teman hari ini kita akan membahas tentang resusitasi neonatus jadi untuk kita tenaga kesehatan terutama dokter, bidan, dan perawat harus memahami tentang resusitasi neonatus pertama kita memahami apa itu neonatus neonatus adalah usia 0-28 hari jadi bayi usia 0-28 hari disebut neonatus setelah lebih dari 28 hari sampai usia 1 tahun dia disebut bayi pada masa neonatus ini pada neonatus yang baru lahir kehidupan baru di luar rahim atau extra uteri ini ada terjadi proses adaptasi di semua sistem organ tubuh dari neonatus tersebut jadi proses adaptasi bayi baru lahir ini untuk pernafasan sekitar 40-60 kali per menit kemudian denyut jantung sekitar 120-160 kali per menit normalnya itu ya jadi tanda-tanda vital neonatus sama dewasa ini berbeda jadi kita harus paham kalau RL atau nafas 40-60 nanti kalau kita sama makan dewasa berbahaya sekali kemudian bagaimana cara menghitung usia neonatus jadi usia manusia bahkan neonatus tidak boleh dibulatkan jadi ketika dia belum tepat 24 jam maka dia disebut 0 hari kalau sudah lebih dari 24 jam maka dia dikatakan 1 hari jadi harus genap dalam 24 jam itu harus genap dulu baru dia dikatakan usia 1 hari, 2 hari, 3 hari kemudian untuk yang dewasa atau bayi juga seperti itu kalau dia belum 12 bulan maka dia dikatakan masih usia 0 tahun jadi bayi itu 0 tahun kalau sudah 1 tahun 12 bulan lebih maka dia dikatakan batita bawah 3 tahun kemudian bayi baru lahir ini dibagi menjadi 3 berdasarkan beratnya BBLR, BBLC, BBLB BBLC ini yang berat badan lahir cukup jadi normal ya normalnya 2.500 sampai 3.999 atau sampai 4.000 jadi ada beberapa referensi yang berbeda ada yang menyebutkan sampai 4.000 ada yang sampai 3.999 kemudian dia dikatakan BBLB ada yang mengatakan kalau dia sudah 4.000 atau lebih dari 4.000 baru dikatakan BBLB atau bayi berat lahir besar jadi jangan ketukar-tukar berat bayi lahir ya jadi pertama bayinya dulu bayi berat lahir besar kadang kalau kita ketukar-tukar jadi berat bayi lahir besar jadi kita ingat-ingatnya bayi dulu bayi berat lahir besar kemudian yang BBLB ini kan terlalu besar kalau terlalu kecil maka dia dikatakan BBLR bayi berat lahir rendah nah BBLR ini dibagi menjadi 3 BBLR sendiri bayi berat lahir rendah adalah berat 1.500 sampai 2.499 jadi ini kalau ini tidak ada perbedaan referensi ya jadi kalau dia sudah 2.500 dia sudah cukup atau normal tapi kalau di 1.500 sampai 2.499 maka dia dikatakan bayi berat lahir rendah kemudian untuk berat 1.000 sampai 1.499 dikatakan BBLSR bayi berat lahir sangat rendah kalau dikurang dari 1.000 misalnya 999 dan kebawah dikatakan BBLR atau bayi berat lahir ekstrim rendah jadi diawali bayi dulu ya bayi berat lahir ekstrim rendah singkatannya diawali dengan bayi dulu bayi berat lahir ekstrim rendah ini di referensi lain ada yang membaginya 3 juga tapi istilahnya yang untuk BBLR ini ada yang berbeda kemudian bayi baru lahir dilihat dari usia kehamilannya kalau tadi dilihat dari beratnya sekarang dilihat dari usia kehamilannya maka dia dikatakan kurang bulan cukup bulan dulu ya yang normal dulu cukup bulan kalau dia 37 sampai 42 minggu jadi kadang kita terkecoh dengan HPL ya kalau HPL itu 40 minggu ada yang akhirnya berapa minggu 37 sampai 40 minggu mantep banget dia yakin benar padahal itu tidak benar ya jadi dia terkecoh dengan HPL jadi yang dikatakan cukup bulan itu 37 sampai 42 minggu ada referensi lain yang mengatakan cukup bulan itu dari 38 minggu jadi 38 sampai 42 jadi ada dua referensi yang dipakai yang mana? yang dipakai yang disepakati di tempat kita praktek jadi kita praktek di mana? disitu disepakati mau sesuai referensi yang mana? jadi kalau kadang beberapa referensi ada yang berbeda nanti referensi yang dipakai adalah yang disepakati expert disitu kemudian yang penting referensi itu sudah ada apa ya yang bersifat nasional atau internasional misal WHO IDAI seperti itu sudah nasional atau internasional maka itu boleh di sebagai landasan untuk kesepakatan expert kemudian di tempat kami kita mengatakan dia bayi ini cukup bulan 37 sampai 42 minggu kemudian dikatakan kurang bulan kalau kurang dari 37 minggu maka kalau kurang bulan disebut preterm cukup bulan aterm lebih bulan ini gak lahir-lahir ini disebut postterm jadi lebih bulan ini lebih dari 42 minggu jadi bukan lebih 40 minggu tapi lebih dari 42 minggu kalau lebih dari HPL HPL tadi 40 minggu ya jadi HPL itu satu titik 40 minggu nanti ketemu tanggal 1 Januari 31 Desember seperti itu nah kalau lebih dari HPL belum lahir maka dikatakan post-dit jadi lebih dari 40 minggu dikatakan post-dit kemudian bayi ini dilihat dari beratnya berat dibandingkan usia kehamilannya tadi kan kita udah melihat bayi dibagi berdasar berat lahirnya itu dia dikatakan BBLR BBLC BBLB bayi dibagi menurut usia kehamilannya dia bisa dikatakan cukup bulan kurang bulan lebih bulan nah kita melihat ini berat badannya bayi ini dibanding usianya ini sesuai atau tidak nah nanti muncul sesuai untuk masa kehamilan jadi dia oh beratnya ini sesuai untuk usia segini atau dia besar untuk masa kehamilan BMK kalau SMK itu kan sesuai ya yang normal itu yang bagus itu SMK jadi dia beratnya sesuai dengan usianya kalau BMK ini lebih besar bisa karena ibunya apa ada gula atau dia terlalu banyak gula terlalu banyak eh apa karbohidrat kemudian terlalu banyak dietnya tidak teratur dietnya atau ibunya dengan penyakit diabetes seperti itu bisa terjadi bayinya besar untuk masa kehamilannya jadi belum tentu ini 3 kilo itu BBL masih normal ternyata dia walaupun BBLC ternyata dia besar untuk masa kehamilannya kalau dia lahirnya preterm seperti itu jadi melihatnya dilihat beratnya dan usianya kemudian kalau KMK kecil untuk masa kehamilan ini juga bisa terjadi jadi bayinya misalnya sudah atherm tapi beratnya masih 1800 2100 bisa karena ibunya preeklamsi atau ibunya hiperemesis gravidarum jadi dia mual muntah tidak bisa makan jadi diet intakenya yang masuk sedikit atau dia dietnya memang kurang baik sehingga berat bayinya lebih kecil dari masa kehamilannya untuk ibu yang dietnya cukup tapi bayinya kecil untuk masa kehamilannya bisa karena ibu dengan preeklamsi jadi nanti pada ibu preeklamsi ini ada pengkapuran di daerah sekitar placenta sehingga placenta tidak bisa melebar atau dilatasi sehingga nutrisi dan oksigen yang ke janin ini berkurang sehingga berat badan bayi ini tidak naik malah dia turun jadi kalau teman-teman lihat di sini misalnya dia beratnya taksiran berat janinnya misalnya belum lahir taksiran berat janinnya 1500 usia kehamilannya 28 minggu nah ini besar untuk masa kehamilan maka edukasinya adalah mengurangi glukosa mengurangi karbohidrat meningkatkan protein meningkatkan serat seperti itu tapi nanti harus dicek lagi takutnya malah dia dietnya terlalu ketat jadi pada usia 30 minggu beratnya malah di bawah kurva jadi KMK atau kecil untuk masa kehamilan nah ini intinya diatur jadi diatur dietnya diatur agar bayinya masuk ke SMK sesuai untuk masa kehamilan jadi kalau dia lahir aterem bayi yang normal adalah lahirnya aterem cukup bulan ini 37 sampai 42 jadi ada titik-titik ini karena ada referensi lain yang mengatakan dia 38 sampai 42 kemudian disini ya intinya dia aterem dari sini sampai sini kemudian dia harus SMK dari sini sampai sini jadi normalnya di sini di kotak ini saja jadi selain kotak ini selain kotak ini di luar sini ini kejadian yang tidak baik atau tidak normal pada bayi baru lahir kemudian kita akan bahas tentang faktor-faktor apa saja yang menyebabkan kegawat daruratan pada neonatus jadi bisa ada tiga macam faktor bisa dari faktor kehamilan bisa dari faktor persalinannya atau partusnya atau pada faktor bayinya jadi kita lihat ya pada kehamilan misalnya kehamilan kurang bulan jadi baru 36 minggu karena preeklamsi berat bayinya semakin kecil harus dilakukan terminasi atau belum 37 minggu baru 35 minggu ibunya udah kecapean ngeplek-ngeplek terus kenceng-kenceng mau melahirkan jadi kurang bulan kemudian faktor kehamilan dengan ibu yang menderita diabetes melitus nah ini pada ibu yang dengan DM ini benar-benar kita harus observasi kondisi janinnya janinnya bisa terjadi besar untuk masa kehamilannya kemudian juga dia bisa terjadi adaptasinya kurang bagus sekarang dia ada kelainan ikut ibunya ada kelainan metabolisme glukosa maka bayinya juga akan kesulitan untuk adaptasi jadi pada bayi baru lahir dengan ibu DM ini beberapa ini sulit adaptasi jadi dia nafasnya susah kemudian kada gula darahnya bayi ini juga naik turun kadang tinggi kadang kurang seperti itu jadi itu akan memperberat adaptasi bayi baru lahir kemudian terjadinya kehamilan dengan kawajanin jadi saat ibu hamil ini dilakukan pemeriksaan CTG kardiotokobrak ini untuk melihat kesejahteraan janin nah ketika dilihat dari CTG ini atau bisa dengan doppler saja melihat DJJ saja itu juga bisa kalau CTG kan dia sewaktu-waktu dia kelihatan jadi setiap saat dia kelihatan DJJ nya berapa tapi doppler ini kan tidak setiap saat jadi biasanya tergantung dari terapinya atau rencananya mau per 1 jam per setengah jam per 15 menit seperti itu jadi tidak sewaktunya setiap saat tercatat itu tidak beda dengan CTG pada pada terjadi kegawatan janin ada 2 fatal distress dan fatal kompromis jika terjadi 2 kondisi ini maka bayi dilakukan terminasi yaitu seksio sesyaria atau SC apa itu fatal distress dan fatal kompromis jadi fatal kompromis dulu ya jadi kita tahu denyut jantung janin normalnya 120 sampai 160 nah dikatakan dia mengalami fatal kompromis kalau denyut jantung janinnya 100 sampai 120 jadi turun 20 atau naik 20 jadi 160 sampai 180 ketika janin DJJ-nya dicek kok berkali-kali seperti itu maka dia jangan berkali-kali kok benar memang DJJ-nya naik atau turun 20 tadi 100 sampai 120 atau 160 sampai 180 maka bayi dikatakan fatal kompromis kemudian kalau DJJ-nya kurang dari 100 atau lebih dari 180 maka janinnya dikatakan terjadi fatal distress jadi ini tanda-tanda janin ini kurang sejahtera bisa kurang oksigen dan lain-lain jadi harus dilakukan terminasi dengan segera agar bayinya tertolong kemudian faktor kehamilan yang lain adalah kehamilan dengan penyakit kronis ibu bisa ibu dengan penyakit jantung penyakit asma dan lain-lain yang bisa mempengaruhi janinnya jadi janinnya bisa kurang oksigen dan lain-lain kemudian kehamilan dengan pertumbuhan janin terhambat atau IUGR intrauterine growth restriction jadi pertumbuhan janinnya ini terhambat jadi restriction terhambat jadi dia harusnya naik tapi dia tetap atau malah turun jadi pada pemeriksaan sebelumnya misalnya beratnya 2.100 gram kemudian 3 minggu setelahnya malah jadi 1.800 jadi turun ini bisa terjadi pada ibu dengan preeklamsi kebanyakan pada ibu preeklamsi kalau pada ibu dengan diet yang kurang bagus itu kan bisa di edukasi untuk meningkatkan diet atau terjadi pada ibu dengan apa ya hiper emesis yang berlebihannya jadi dia mual muntah seperti itu pada bayi IUGR tadi yang turun beratnya maka dia atau beratnya turun atau beratnya nggak naik-naik tidak sesuai masa kehamilan jadi kurang dibanding usianya dia beratnya kurang maka ketika memang membahayakan dilakukan terminasi kemudian ibu dengan invertilitas maksudnya dengan riwayat obsetri jelek jadi dia udah abortus 2 kali atau anak hidupnya 0 atau usianya yang sudah lumayan yang resiko tinggi jadi maka dia harus benar-benar menjadi indikasi resiko untuk terjadinya kegawatan pada janin jadi kita memasukkan kondisi invertilitas misalnya obsetri yang tidak baik atau jelek ini sebagai salah satu faktor kita harus benar-benar mempersiapkan resusitasi kemudian yang ketujuh adalah kehamilan dengan hipertensi atau hipertensi dalam kehamilan jadi hipertensi dalam kehamilan ada banyak bisa dia hipertensi kronis kemudian bisa dia pre-eklamsi bisa dia eklamsi jadi pada ibu yang pre-eklamsi dan eklamsi jelas kita harus mempersiapkan resusitasi neonatus kemudian faktor pada partus saat persalinan apa saja yaitu partus dengan infeksi jadi ketika partus ini kita terjadi proses infeksi saat partus misalnya ada kondisi yang tidak steril atau kondisi-kondisi tertentu yang menyebabkan terjadinya infeksi kemudian partus dengan menggunakan sedatif atau anestesi misalnya pada partus sexio cesarea atau SC jadi SC ini ibu biasanya dengan lokal anestesi jadi lokal anestesi ini bayinya bisa terpengaruh tapi pengaruhnya tidak terlalu besar tapi pada ibu dengan general anestesi jadi efek anestesinya ini bisa sampai ke janin jadi janin sebelumnya kondisinya bagus tapi ketika dia dapat efek anestesi dia menjadi lemah ketika lahir dia tidak menangis nah ketika lahir tidak menangis ini bahaya sekali untuk janin karena janin ini alveolus di paru-parunya ini kan berisi cairan ketika dia lahir tidak menangis maka cairannya sulit untuk keluar jadi kita harus membantu melakukan resusitasi agar bayi baru lahir menangis dan bisa bernafas dengan sepontan kemudian setelah faktor dari kehamilan faktor persalinan maka kita lihat pada faktor bayi jadi pada faktor bayi ini yang menentukan dia harus dilakukan resusitasi adalah salah satunya skor upgar yang rendah jadi nilai upgar yang rendah itu nilai nafasnya tonus otaknya warna kulitnya nadinya seperti itu kemudian bayi yang BBLR nah bayi-bayi yang lainnya kecil ini lebih beresiko dia membutuhkan resusitasi neonatus apalagi bayi kurang bulan jadi bayi preterm pada bayi preterm ini organ-organnya belum cukup matur jadi ada yang bayi usia kehamilan misalnya 34 minggu beratnya 1600 dia lahir itu nangis kuat tapi karena dia organ-organnya belum matang jadi dia setelah nangis kuat di awal itu kan karena dia cukup oksigen dari ibunya ketika lahir nah ini kita harus observasi benar nih bayi preterm jangan lengah jadi ketika kita lengah baru 5 menit itu bayinya dalam mesut nah ini kalau kita lengah kita bisa tadi bayinya bagus kok jadi jelek jadi memang harus diobservasi ketika kita oh ini bayinya mau jelek langsung kita lakukan resusitasi maka bayinya akan lebih tertolong jadi bayi yang preterm kadang lahirnya itu nangisnya bagus jadi nanti upguard pertamanya bisa dia 8 kemudian menit kelimanya dia bisa jadi 5 menit ke 10 nya bisa jadi 2 nah itu jadi upguardnya menurun kalau pada bayi-bayi besar kan upguardnya naik biasanya tapi pada bayi preterm bisa dia upguardnya turun jadi 8 5 3 itu bisa jadi kondisinya semakin memburuk kemudian bayi dengan berat lahir lebih dari 4 kg ini harus diwaspadai juga karena pada bayi-bayi berat ini kadang dia mengalami hipoglikemi atau hyperglikemi yang bisa mengganggu proses adaptasi bayi bahkan bisa memperberat pernafasannya pada bayi dengan hipoglikemi dia menjadi letargis dan lain-lain jadi pada bayi dengan berat lebih dari 4.000 atau kurang dari 2.500 harus dilakukan cek atau monitor gula darah agar kita bisa mendeteksi hal-hal yang mungkin terjadi kemudian faktor pada bayi misal cacat bawaan bisa penyakit jantung bawaan bisa kelainan-kelainan yang lain ini bisa membuat bayi mengalami gagal atau gangguan bernafasan kemudian frekuensi bernafasan dengan 2 kali observasi lebih dari 60 kali per menit jadi udah nangisnya bagus tapi nafasnya cepat nah ini bisa bayi terjadi distress respirasi oke untuk selanjutnya kita akan selanjutnya Terima kasih.